Rencana busuk, dua remaja, ade dan MF, seperti berjalan baik-baik saja. Kala calon pembeli organ manusia yang dihubunginya membalas. Namun semuanya buyar. Kala email kedua yang memakai bahasa Inggris itu tak lagi berbalas. Aksi pembunuhan terhadap bocah laki-laki 11 tahun MFS yang terjadi di Makassar itu pun sia-sia. Ambisi menjadi kaya dengan penjualan organ manusia pupus. Dan kini ade dan MF justru terancam bui karena aksi kejamnya. Dihadirkan di Polres Tabes Makassar pada selasa 10 Januari 2023, ade membeberkan chatnya dengan calon pembeli organ tubuh MFS. Ade menjelaskan seusai membunuh MFS di rumahnya, ia lalu menghubungi calon pembeli organ tubuh korban melalui surat elektronik. Kepada polisi, ade mengaku menemukan situs jual beli organ tubuh tersebut seorang diri. Ade lalu menawarkan kepada sosok tersebut sejumlah organ tubuh milik MFS. Ade mengatakan percakapan tersebut menggunakan bahasa Inggris. Sosok calon pembeli organ tubuh tersebut kemudian bertanya soal lokasi ade dan MF, namun setelah itu ia tak membalas pesan kedua pelaku. Merasa panik calon pembeli tak ada kabar, ade dan MF akhirnya memutuskan untuk memasukkan jasad korban ke dalam plastik. Mereka lalu membuang jasad korban ke waduk Nipa-Nipa. Jasad MFS kemudian ditemukan dengan kondisi kedua kaki dan tangan terikat di waduk Nipa-Nipa pada selasa 10 Januari 2023 di Nihari. Terima kasih telah menonton!